Wali Kota Medan, Zulmi Eldin menegaskan komitmennya akan membangun Kota Medan sebagai kota yang religius. Penegasan Eldin disampaikan di hadapan ribuan undangan peringatan tahun baru Islam 1438 Hijriah. Kota Medan sebagai kota miniaturnya Indonesia memiliki keberagaman suku, agama dan ras, memiliki tingkat toleransi beragama yang sangat baik. Upaya-upaya gesekan melalui isu SARA tak mempengaruhi warga Kota Medan. Namun, demikian di tengah kondusivitas kota yang mendapat pujian banyak pihak itu, sesungguhnya Kota Medan memiliki berbagai masalah, diantaranya adalah infrastruktur yang semakin jelek. Komitmen pemerintah Kota Medan untuk menjadikan kota terbesar di wilayah barat sebagai kota yang religius, diharapkan dapat menjadikan Medan sebagai kota yang tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang. Peringatan tahun baru Islam 1438 Hijriah yang berlangsung di lapangan Merdeka Medan, dihadiri ribuan umat Islam, diantaranya ratusan warga Aisyah, yang hadir dengan menggunakan seragam Aisyah. Hadir juga sekitar ribuan jamaah haji asal Kota Medan, yang baru kembali dari Tanah Suci. Wali Kota Medan, Zulmi Eldin, meminta warganya untuk bergandengan tangan untuk bangkit bersama membangun Kota Medan sebagai rumah kita dengan semangat moral dan nilai-nilai agama. Sebagai mana kita ketahui, salah satu makna profisi pembangunan kota adalah mewujudkan Medan sebagai kota yang religius. Kota yang masyarakatnya kita semua memiliki kebahagiaan menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianuhnya. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan kota salah satunya juga adalah mendorong ketersediaan prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif. Visi pembangunan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pembangunan kota kita terus mengharap kutunan daripada Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa. Selanjutnya, sebagai wujud pembangunan mental spiritual pemerintah kota secara berkelanjutan juga menjalankan berbagai progres sosial keagaman, termasuk di antara pembangunan sarana dan persamaan ibadah di ruang-ruang publik, serta membantu merenovasi meci-meci sarana ibadah lainnya yang menunjukkan selanjutnya. Ustadz Bahtiar Nasir, Dewan Penasehat MUI Pusat dalam ceramahnya, meminta agar warga kota Medan memiliki komitmen untuk membangun rumah tangga yang sakinah, kalau rumah tangga warga kota Medan sudah baik, maka kota Medan dengan slogan sebagai rumah kita pun akan baik. Ada tiga poin penting yang ingin saya sampaikan, supaya rumah kita di Medan ini sama seperti dengan rumah kita dalam senggah kita. Yang pertama, ingat, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika masyarakatnya sudah jauh dari Allah SWT, sudah hilang kemanusiaannya, sudah menyembah sesama makhluk, telah menyebar kemusyrikan, ada satu kata kunci yang Allah janjikan kepada Nuh dan kaumnya. InsyaAllah, kampung di mana mereka hidup, sebagaimana kota Medan ini, yusii sama alikum midrara, akan Allah turunkan keberkahan dari langit secara berturut-turut dan lebat sekali. Sehingga Medan ini, kalau kita ibaratkan dengan kaum Nuh, andai mereka mau menjalankan kita-kita, Allah SWT akan menjadi, kalau orang Jawa menyebutnya barangkali, gemah, ripah. Loh, jinawi. Peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah ditandai dengan penyerahan santunan dan bantuan dari Pemko Medan ke berbagai pihak. Masnal Rifai, Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!